assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama channel galeritehnia di video kali ini saya akan share resep cara membuat cereng isi yang enak kenyal dan lembut mudah juga cara membuatnya ini cocok banget buat ide jualan ataupun cembilan di rumah yuk simak videonya sampai selesai teman-teman matamak kita siapkan dulu 180 gram tepung tapioca kita ambil satu sendok makan untuk membuat bahan biang tambahkan terigu bawang putih yang sudah dihaluskan garam kaldu bubuk ketumbar bubuk dan 200 ml air aduk rata semuanya lalu kita akan masak dengan api kecil saja sambil aduk-aduk sampai mengental dan lengket seperti di video ya teman-teman setelah itu baru kita angkat ini tepung tapioca yang tadi kita tambahkan irisan daun bawang lalu kita masukkan semua bahan biang yang sudah dimasak tadi aduk sampai semua tercampur rata cukup gunakan spatula aja jangan di uleni ya setelah itu saya akan membaginya menjadi 20 bagian dengan berat sekitar 19-20 gram agak sama besarnya jangan lupa untuk membaluri tangan dengan tepung tapioca biar nggak lengket ya teman-teman kita bentuk bulat tipis seperti di video lalu beri isian secukupnya ini saya pakai bumbu pecil instan yang siap pakai aja biar praktis kita tutup dan bulatkan kembali lalu pipihkan lakukan sampai semua adonan habis setelah itu kita goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya gunakan api sedang cenderung kecil aja setelah sisi bawahnya matang kita balik dan lanjutkan menggoreng sampai sisi satunya matang ini insya Allah anti meredak ya teman-teman setelah itu baru kita angkat dan diriskan minyaknya oke cereng isinya siap disajikan semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati semoga absen